Oke, saat ini kita akan belajar tentang statistik lagi dan kita akan mencari beberapa pemusatan data di dalam data kelompok Diketahui ada data kelompok seperti ini di mana ada ukuran, ada frekuensi, ada nilai tengah, dan seterusnya Kalau data kelompok seperti ini Kalau data kelompok seperti ini, maka kita harus mencari nilai tengahnya Untuk memperoleh nilai tengah muda ya Misalkan dari sini 10 sampai 14 Itu kan ada 10, ada 11, ada 13, ada 14 Berarti nilai tengahnya berapa? Oh, di sini 12 ya Nilai tengahnya berarti ada 12 Oke, ini 12 Terus sekarang kalau yang ini 15 Ini ada 16, ada 17, ada 18, ada 19 Berarti nilai tengahnya adalah 17 Oke ya, ini kalau ini berarti nilai tengahnya ada 22 Terus yang 25 itu nilai tengahnya adalah 27 Itu ya, jadi 25 sampai 29 itu nilai tengahnya adalah 27 Sementara yang ini adalah 32 Dan yang ini adalah 37 Oke ya, ini adalah nilai tengah Kalau sebagai frekuensi adalah ini dan ini adalah sebagai nilai tengah Maka ini dikalikan F kali D itu berapa Ya, maka kalau ini saya kalikan Itu hasilnya sama dengan 72 Oke ya Kalau ini saya kalikan itu hasilnya 68 Kalau ini saya kalikan itu hasilnya 264 Oke Kalau ini saya kalikan itu hasilnya 432 Oke Kalau ini saya kalikan itu hasilnya adalah 320 Dan kalau ini saya kalikan itu sama dengan 74 Oke ya Nah, dari sini kita bisa menjumlah Kalau ini sudah jumlah ya Ini sudah jumlah Sama dengan 50 Kalau ini kita jumlah Ya, kita jumlah Itu sama dengan 1230 Oke ya Jadi ini data ini sangat penting untuk menentukan langkah berikutnya Oke, kita lanjut untuk langkah berikutnya Yaitu kita akan mencari nilai modus Ya, kita akan mencari nilai Rumus modus dari data kelompok Berartikan Modus dari data kelompok Atau sesingkat MO-nya Itu sama dengan Batas bawah Batas bawah Nah, tepi bawah Ditambah D1 D1 Tambah D2 Kalikan P Nah, sekarang kita akan menerjemahkan apa itu D1 Dan D2 Dan terusnya Oke ya Nah, tetapi kita lihat dulu disini Modusnya itu di kelas mana Ini namanya kelas Ya, ini kelas Modusnya itu disini Ini adalah modusnya disini Oke, ya Batas bawah dari ini Itu adalah 25 kurangi 0,5 Ya, ini dikurangi Maka hasilnya 24,5 Ini adalah TB Atau tepi bawah Oke ya Nah, sekarang D1 Ya, D1 D1 itu apa? D1 itu adalah Ini Ya, D1 itu ini Ya, jadi 16 dikurangi 12 itu sama dengan D1 Ya, jadi Prevent si kelas modus dikurangi sebelumnya Itu namanya D1 Sementara kalau ini Itu sama dengan D2 Jadi 16 dikurangi 10 itu sama dengan D2 Oke ya Jadi ini harus tahu Maka ini sama dengan TB nya berapa? 24,5 Plus Oke D1 berapa? Ya, D1 berarti ini ya Ini Kelas modus dikurangi sebelumnya Kelas modus dikurangi sebelumnya Sama dengan berapa? Sama dengan 4 Oke 4 D1 masih 4 D2 nya berapa? D2 nya sama dengan 6 Ya, sama dengan 6 Dikali Dikali P nya berapa? P nya 5 Oke Ini tinggal tinggi hitung Berarti kita dapatkan Sama dengan 24,5 Plus Sama dengan berapa? Plus nya Plus nya sama dengan ini 10 ya Ini 6 nya tadi disini Ya, 6 nya disini Oke Berarti 10 per 4 Bagi 10 4 per 10 Kali 5 Corek-corek setengah Berarti yang dengan 2 Sama dengan 24,5 Per 2 Itu sama dengan 26 Per 5 Ini adalah untuk mencari modus Sekarang kita akan mencari median Oke ya Ini jumlah datanya ada 50 Mediannya itu pada urutan ke berapa? Pada urutan ke 25,26 Itu dimana? Kalau ini jumlah itu 10 Ini sama dengan 20 Berarti 22 Berarti ada disini Ya Jadi ini sekaligus sebagai kelas median Oke Nah sekarang rumus kelas median Perhatikan Rumus kelas median itu sama dengan TB Plus N Itu nanti jumlah Dikurangi Provensi kumulatif Dibagi Provensi median Dikali P Nah TB-nya sama ya TB-nya sama Ini tadi Karena Dia kelasnya sama Maka sama dengan 24,5 Ditambah N N-nya itu berapa? N-nya itu sama dengan 50 50 dibagi 2 Ya 50 Jadi N itu 50 ya N itu 50 Jumlah datanya 50 Berarti sama dengan 25 Dikurangi Dikurangi berapa? Provensi kumulatif Provensi kumulatif itu dari ini 6 Tambah 4 Tambah 12 Sama dengan 22 Oke ya Itu berarti sama dengan Ini 22 Berarti Ini bisa saya tulis Sama dengan 22 Dibagi Provensi kelas median Provensi kelas median itu berapa? Provensi kelas median itu adalah ini 16 Oke ya Berarti sama dengan 16 Ya 16 Dikali P-nya berapa? Tetap 5 Oke Disini bisa kita hitung Sama dengan 24,5 Seber Ini berapa? 3 ya 3 Per 16 Sekali 5 Oke berarti sama dengan 24,5 Ini kalau dihitung Pakai kalkulator silahkan 0,9375 Berarti itu sama dengan Kalau disu jumlah 25,475 Oke ya Itu adalah untuk mencari Dari median Sekarang kita ingin mencari min Ya Kita ingin mencari min Nah Rumus min itu sama dengan Ya Rumus min itu sama dengan Jumlah dari F kali D tadi Dibagi F Oke ya Nah Kalau kita Ya ini jumlah F Kalau kita lihat FD-nya berapa? FD-nya ini ya Ini FD Ini FD Sementara F-nya ada 50 Maka bisa Saya tulis untuk Min-nya Min-nya itu sama dengan 1 2 30 Dibagi 50 Sama dengan 24,6 Oke Sekarang apa itu Kuartil ya Ini kuartil Ya Kuartil itu misalkan Kita punya data Ya Data panjangnya Seperti ini Ya Kalau saya bagi 2 Itu namanya Kuartil 2 Atau median Saya bagi lagi Maka kuartil 1 Kuartil bawah Dan ini adalah Kuartil Atas Oke ya Ini adalah kuartil bawah Atau kuartil 1 Sama dengan ini Rumusnya itu Sama dengan TB Plus Berapa Plus Seper 4N FK Kumulatif Dibagi F Kuartilnya Ya Kuartil 1 Dikali P Nah Sekarang kita perhatikan Kuartil 1 Dimana Kuartil 1 itu Kalau kita lihat Disini Ini 25 Ya 25 Bagi 4 itu Berapa 12 Setengah Kalau ini Kalau ini 10 Berarti ada Disini Ini data Ke 6 Sama ke 4 10 Berarti 12 Ada di Kelas ini Oke ya Ada di Kelas 20 Sampai 24 Maka Kuartilnya Maka Kuartilnya Itu Bisa Satulis Menjadi 19 Itu Batas Bawahnya Oke Terus Seper 4N Sama dengan 12 Setengah 12 Setengah Dikurangi 10 Dibagi Berapa Tadi 12 Kuartil Atau Frekuensi Kuartil Dikali 5 Oke Ini tinggal Dihitung 19,5 Ditambah Oh 2 Koma 5 Per 12 Dikali 5 Itu Sama dengan 19 Belas 19,5 Ditambah 1,4 Oke Sama dengan 20,9 Ini adalah Kuartil 1 Nah Sementara Kalau kuartil Atas Kuartil Atas Ya Itu Pada Mana Kuartil Atas Berarti 50 Dibagi Dikali 3 Bagi 4 Ya Atau 3 Per 4 Kali 50 Itu Urutan Keberapa Nah Ini Harus Ketahuan Dulu Ini Urutan Ke 37,5 Ya 37,5 37,5 Itu Kira-kira Di bawah Di mana Kalau data ini Ada Di data Sini juga Ini kan Baru 12 Ya 12 kan 12,5 Kalau kita Ambil Dari bawah Berarti 12,5 Itu disini Oke Oke Berarti Untuk Kuartil 3 Ya Kuartil 3 Oke Kuartil 3 Itu Bisa Saya Tulis Ya Kuartil 3 Itu Bisa Tulis Batas Bawahnya Itu 24,5 Sebar Kali Dari Berapa Ini 37 7,5 Dibagi 22 Dikurangi 22 Dibagi 16 Dikali 5 Daya Ini tinggal Dihitung Berarti 24,5 Sebar Ini Berapa Ini 15,5 15,5 Per 10 Dikali 5 Itu Sama Dengan 24,5 Ditambah Dari 4,83 Itu Sama Dengan 29,33 Ini Adalah Kuartil Yang Ketiga Oke Selanjutnya Adalah Inter Kuartil Inter Kuartil Itu Apa Inter Kuartil Itu Adalah Ki 3 Dikurangi Ki 1 Oke Ya Ki 3 Jadi Berapa Ki 3 Ngan 29,3 Sementara Ki Satunya 20,9 Oke Tinggal Dihitung Sama Dengan 8 Per 3 Nah Sekarang Untuk Yang P Ya Persil Persil Itu Perseratus Kita Suruh Menentukan P Dari 40 Kita Hitung Dulu Gini Ya Kita Tentukan Dulu Data Ke 40 Dimana 40 Perseratus Dikali 50 Ya Ini Saya Corak Sama Dengan 2 Berarti Ada Di Data 20 Oke Data 20 Itu Dimana Kita Lihat Datanya Ini Disini Ada 10 Disini 12 Berarti 22 Berarti Data 20 Disini Oke Data 20 Disini Berarti Batas Bawahnya Berapa Batas Bawahnya Adalah 19 Tengah Oke Jadi Untuk Persilnya Itu Sama Dengan Ya TB Nya Itu 19 5 Ditambah 40 Per 10 Dibagi 12 Kali 5 Oke Sama Dengan 19 Per 19 5 Ini Berapa Ini Ini Berarti Kan Sama Dengan Oh Ini 20 Ya Sorry Ini 20 Berarti 10 Ya 10 Oke 10 Per 12 Kali 5 Sama Dengan 19 5 Ditambah 4 7 Ya 4 17 Oke Itu Sama Dengan 2 3 6 7 Oke Demikian Tentang Data-data Kelompok Kita mencari Main Median Modus Ya Kuartil 1 Kuartil 3 Dan Inter Kuartil Juga Semoga Bermanfaat Dan Nantikan Video Saya Berikutnya Terima kasih